What's up virtual fans, welcome back to Time Out Terima kasih Dan juga nonton disitu dia ngejelasin saat dia comeback melawan Thailand Dan juga dia sangat appreciative banget dengan effort para pemain-pemainnya So make sure you guys watch and support And of course kemarin gue juga upload game highlights dari Piala Gubernur Pertanyaan seru antara GSBC melawan Victoria Dimana udah lama nonton Ananta Dendy And he actually still good And of course Eric Ibrahim Jr. Dia juga main drafts triple-double so you don't wanna miss out on that Dan besok gue harusnya ketemu Adiyani sih besok untuk bikin preview NBA Finals Jadi didoain aja jadi besok ini And ya sekarang ini lagi banyak konten sebelum nanti gue balik ke Amerika tanggal 7 Dan itu gue gak tau tuh ada konten apa setelah NBA Finals Jadi mungkin juga gue akan libur dulu sih off season Karena kalau summer regular season my grind is crazy man You know never stop Di Amerika begadang terus Jadi mungkin bulan Juni kalian bisa expect konten gue agak berkurang dikit Time out gak akan setiap hari Dan juga mungkin akan agak jedanya lama Yeah I wanna spend some time with Ciselin nantinya juga pas lagi off season ini Dan nanti mungkin bulan Juli pas lagi ada FIBA Asia dan juga ada NBA Summer League Baru kita gas lagi So yeah man itu aja untuk introductionnya dari gue Hari kita masuk ke comment of the day Comment of the day datangnya dari M.Fakri Al-Khalifi Sengaja pilihnya Darvin Ham Biar bisa diatur sama Lebron Emang harus ya pelatihnya Lakers ini diatur sama Lebron ya Jadi menurut gue sih I think Darvin Ham gak akan terlalu banyak diatur sama Lebron Because Lebron team respected him as well Jadi I think kali ini Lebron akan let his coach does his things Itu adalah menurut gue sih Jadi shout out to M.Fakri Al-Khalifi though for the comment Really appreciate everybody for leaving their comments as well Dan yeah rock and roll hari ini tidak ada dulu Jadi kita masuk ke berita NBA kemarin ini Of course Jinx thumbnail time out Memang gak ada obat man It strikes again yesterday Jimmy Butler menjadi thumbnail time out Langsung 3 poinnya terakhir gak masuk guys Langsung Miami hit gak jadi lolos kayak NBA Finals Jadi men Miami kalah di game 7 dari Celtics dengan score 196 Selamat pertama kepada semua fansnya Boston Celtics Udah bisa masuk ke NBA fans lagi Sejak 12 tahun yang lalu Dan mereka akan menghadapi Golden State Warriors Orang yang tato bannernya si Celtics masih bisa bernapas lah sekarang ini Walaupun dia mungkin menegang sih itu Pas lagi Jimmy launched that 3 point shot And of course Ngomongin 3 point shotnya Jimmy Butler Semua orang pasti punya pendapat Dan juga punya views yang berbeda-beda It's okay, it's fine Kalo gue I like that shot a lot Karena menurut gue Jimmy earned that shot Kalo gak siapa lagi yang mau nembak that last 3 point shot Ataupun juga that last shot Dia kayak no hit lagi kemarin Wah halnya di first half ada 24 point And then dia selesai dengan 35 point Dan 9 ribuan Dan dia tidak diganti Satu detik pun guys Satu detik pun tidak diganti 48 menit He left it all on the floor Menurut gue dia tuh punya heart of a champion Gak banyak pemain yang punya mental Kayak Jimmy Butler di NBA sekarang menurut gue Dan pemain tuh posisinya one on one Lawan Al Horford Dan Al Horfordnya sedikit mundur Jadi ada jarak antara Al Horford dan juga Jimmy Butler And he was in rhythm He was in rhythm menurut gue So I think I was fine with that shot Walaupun memang orang mungkin ada yang argue bahwa Jimmy Butler pull up 3 pointnya gak bagus selama regular season Memang gak bagus selama regular season itu 8 dari 42 Ataupun juga 19% Tapi at least Masih ada chest 19% untuk itu masuk menurut gue Dan juga Ya kalau gue jadi Miami Hitch ya apalagi Kalau bukan Jimmy Butler I will just live and die with Jimmy Butler Tapi memang Tembakannya agak short kemarin nih Tapi gue I can live with that shot like I said Karena menurut gue kalau dia coba untuk dapetin 2 point Kalau memang dia coba untuk lay up play one on one against Al Horford Mungkin dia bisa nge point 2 point Tapi menurut gue Kalau Miami masuk ke overtime kemarin nih Menurut gue juga akan kalah sih Menurut gue akan kalah Karena mereka udah kehabisan bensin Lo bisa liat dari quarter pertama Quarter pertama Offense si Hit hancur banget menurut gue Dan juga kayak defense-nya juga agak A little bit too slow Against the Celtics Jadi mereka langsung ketinggalan 15 point kemarin Dan menurut gue Itu kayak abis bensin Dan itu yang jadi lebih penyebabnya sih Kenapa si Hit mainnya kalah Bam baru main mainnya bagus deh Bam kemarin juga agresif mainnya Dia gak takut-takut Dia mencetak 25 point dan 11 rebound Sayangnya Role playersnya Hit Dan juga termasuk si Kyle Lowry Kemarin Menembaknya bau banget men Sayur banget nembaknya 12 dari 43 Pemain yang bukan Bam Ataupun juga yang bukan Jimmy Butler Dia nembaknya 12 dari 43 Kyle Lowry pun juga 4 dari 12 Kemarin nembaknya Menurut gue itu juga Man that was a bad Bad game Dari role player Si Miami Tapi Of course Miami had a great season They just had a lot of injuries as well PJ Taker Kemarin juga sempet Outtake Setelah di babak kedua Gue gak liat sama sekali Tyler Hero coba main Kemarin Tapi of course He wasn't 100% Jadi Miami juga kehilangan Beberapa pemain Kuncinya But Still no excuse Menurut gue Kemarin itu Mereka really close Of winning the game And of course bisa comeback juga Dari ketinggalan Tapi Celtics layak masuk ke NBA Final Menurut gue And they will match up Better Melawan Golden State Warriors And mereka adalah The best defensive team And of course People said Defense win championship And revenge tournya mereka Sudah completed Setelah balas dendam Melawan Brooklyn Dan Brooklyn tetap menjadi Team yang satu-satinya Disweep Di playoff tahun ini And of course Mereka mengalahkan Bucks dan New Yonis And of course Mayim Heat And Jimmy Butler Gila tapi ya Mereka ngelewatinnya Kevin Durant And Kyrie Irving Asus ngelewatin New Yonis Asus ngelewatin Jimmy Butler So they are battle tested Menurut gue Sisi Boston Celtics ini And big three-nya Boston Celtics Kemarin step up Of course Jason Tatum 26 poin 10 rebound 6 assist Jalen Brown Dan juga Marcus Smart Masing-masing 24 poin Tatum Kemarin main pake Rich Band Ada tulisannya nomor 24 For the late Kobe Bryant Dan dia sebelum game Texted Kobe Bryant I got you Men Gue merinding banget sih Pas liat foto itu And of course Men dia cerita juga bahwa Sebelum game 7 ini Dia nonton film Filmsnya si Kobe Bryant Dia pelajarin gerakannya Pelajarin juga Dapet inspirasinya Dari Kobe Bryant So that was really huge For Jason Tatum Dan dia kemarin ada Two big shots Midway through The fourth quarter Ada satu yang dia dapet Inbound Maksudnya dari Marcus Smart Lalu dia muter Terdepannya Jimmy Butler And hit that shot Before the buzzer Before the shot clock buzzer Man that was huge Menurut gue Itu juga Membantu banget Untuk main Celtics Bisa menangkan game tersebut And Tatum Of course kepilih jadi Lady Bird The first Lady Bird MPP For Eastern Conference Final Setelah Setelah average nya 25 poin per game 8,3 ribuan per game Dan juga 5,6 Asis per game Untuk series kali ini He had an amazing series Menurut gue Walaupun memang dia Dua kali game Di kuartar keempatnya Dikunci ya Tapi that's credit Untuk defense nya Si Miami Heat Marcus Smart Kemarin gue yakin Defense Celtics Pada deg-degan juga Terakhir Marcus Smart Berapa? Tiga kali atau empat kali Ada kali ya Nembak gak ada yang masuk Tapi untungnya He hits the two big free throws At the end Tapi sebenernya Marcus Smart Di babak kedua Top scorer loh Dia 15 poin Di babak kedua Top scorer Untuk kedua tim malahan And of course He played all 24 minutes Dan juga dia ada injury juga Sebenernya He played with some injuries So much respect though Untuk Marcus Smart Defensive player of the year Man Dia Tahun ini gue tetep Seneng banget Melihat dia Udah bisa menerima rolenya Dia sebagai point guard Tapi jadi playmaker yang lebih baik Jadi Marcus Smart ini Pantes sih Untuk jadi big three nya Boston Celtics And of course Gue happy banget Untuk Jason Chanem And Jalen Brown Banyak banget orang yang doubt Ataupun juga Tidak percaya Bahwa mereka berdua Bisa bermain bareng Mereka pun terakhir juga Embraces each other juga Akhirnya mereka bisa buktiin Main bareng Dan masuk ke NBA fans Setelah Nyoba berapa tahun ya Tiga tahun Empat tahun mungkin ada Tapi yang pasti Happy for Jalen Man I think Jalen waktu itu Kalau kalian lihat di ESPN Ada videonya dia nonton Golden State Wars di final Dia bilang Iya gue bakal nyampe sini juga Gila ya Ironis banget Maksudnya kayak apa ya bahasanya Mungkin kayak Wow Dia nyampe ke NBA fans Dan lawannya Golden State Wars Yang beneran mainnya Lawan Wars Gokil sih menurut gue sih Apa yang terjadi di dunia ini Man that's crazy dong Kadang-kadang lu ngomong aja Terus jadi mimpi sih menurut gue sih Dan bisa terjadi beneran So shout out to Jalen Brown though Like I said Di double screen I really hope Jalen Brown Can win this Hopefully man I will be really happy I think he deserve it juga Kalau dia bisa menang Tapi emang lawannya Waris yang bakal juga Berat sih di kalahin sih menurut gue Tapi yeah that's for Jalen And of course shout out to Al Horford man What a playoff run though He's been huge for Boston Celtic defensively Kemarinnya juga Opanya Grandpanya Baru aja Pass away So he's He's going through some stuff too Tapi Professional banget Dia tetep bermain 44 menit Kemarin ini Wow man In game 7 Played 44 minutes He's 35 years old Dia main juga 14 rebound He was guarding the big He was guarding the small man He was doing everything Dia juga vocal banget Untuk defense-nya So Just a great leader Untuk Boston Celtics Great guy Dapet bonus 5 juta dolar Dapet bonus 5 juta dolar Karena masuk ke NBA Finals And Kalau dia bisa Kalau dia bisa masuk Kalau dia bisa jadi juara Itu kayaknya nambah 7 juta dolar lagi deh Oh halah Bonus ya setahu gue Tapi yang pasti ini Final pertamanya setelah 141 playoff games Ataupun juga 15 seasons Ingat gue di NBA So once again Congratulations Kada Al Horford And Ime Yudoka Man What a coach man In his rookie season As a coach Udah bisa bawa Celtics ke final First rookie coach Yang bisa menang Multiple game 7 His leadership And his toughness Bener-bener Nyangkut banget lah Bener kerap banget Ke peman-pemainnya dia Dia pun bilang Inspirasinya dia Setelah ditolak Sama 3 tim Dari runner-up ya Dari Pacers Pistons Dan juga Cavaliers Sebelum akhirnya dipilih Sama Boston Celtics Man His matchup With Steve Kerr Gonna be amazing Man Gue gak sabar sih Dua-duanya Melakukan adjustment Nantinya di NBA Finals Man Imei Yudoka Is probably one of the best coaches Right now in the NBA Kudos Untuk Brad Stevens as well Sebagai eksekutif Dia udah put together This team Bener Tim yang Wow men Menurut gue Udah di otak-atik Dari Kyrie Gordon Hayward Pelatihnya juga Dari Brad Stevens Ke Yime Yudoka Menurut gue Mereka bisa pick up Si Robert Williams Bisa pick up Si Payton Pritchard So And Derek White Gue gak boleh lupa Mereka Derek White Derek White Played great defense Jaga Kyle Jaga Max Truss I forgot who else Mau yang dia jaga Bener Gay Vincent Atau kalau gak Tyler Riro Bener Shutdown semua Sama dia So Men Apa ya Ke Ke formasi timnya Udah pas banget Menurut gue Untuk Celtic Setahun ini And of course Now they are Going for Banner 18 Wah Banner 18 Ini akan menjadi Sejarah baru di NBA Belum pernah ada yang Banner 18 di NBA Dan fansnya Lakers Sekarang ini lagi Ketar-ketir Takutnya ketinggalan duluan Timnya So Yeah Final Nanti game pertama Tanggal 3 Juni pagi Hari Jumat Gue harap 7 games Biar gue At least masih ada konten lah guys Mungkin masih ada konten Karena kalau di Amerika kan Gue gak tau nih Nanti ada The Crossover Atau gak Ataupun ada High School Games Mungkin ada Kayak traveling Tournament gitu I don't know yet Tapi hopefully Nanti selama bulan Juni akhir Gue masih ada konten Gue takut banget Gak ada konten guys So Drive Prospect Hari ini gue gak sempet cari Top stars juga gue Tadi liat kayak Kurang banget Karena kita langsung ke top list aja Kita langsung ke Al Horford Di Nice Max Stross At the room Gokil si blog Mau didang Tapi di blog sama dia And of course Brownie men Drop someone At the EYBL Gue pengen pake EYBL EYBL Kayak asik banget Sending gue gak tau Pemain namanya Randall King Tapi poster ini Nasty Tapi ya man Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa 10 rebounds 6 assist Plus Lady Bird MPP Trophy Dia Dia Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Dan dia Jangan lupa Jadi Time out Gang SBC Di Kuningan So hopefully Guys Gonna be good As well I started Mencoba Untuk menambahkan Banyak konten Sebelum gue balik ke Amerika So hopefully You guys enjoy Hopefully you guys Support all my videos And once again Thank you so much Everybody For your amazing Amazing support And have a great Tuesday everybody And I will see you guys Again Later Peace out Peace out Peace out Peace out Peace out